Kisah Kisah akan berfokus kepada seorang penjudi handal berparastampan berpenampilan rapi. Dia bernama William Tell, ini pematuknya. Sebelum menjadi penjudi, dia merupakan seorang tahanan di salah satu penjara polisi yang bernama USDB. Ternyata William ini merupakan seorang polisi yang pernah melakukan kesalahan ketika dia sedang bertugas dan berakhir dengan tinggal di penjara polisi selama 10 tahun untuk menebus kesalahannya. Meski William di penjara ternyata dia sangat menyukai semua aturan, bahkan setiap rutinitas yang dia lakukan di penjara tersebut sangat dia sukai, seperti bab rutin yang dia lakukan tiap pagi menggosok gigi dengan sikit gigi yang sama dan hal tersebut akan diulangi selama masa tahanannya. Namun bukan rasa bosan yang didapatkan, melainkan sebuah sensasi yang bisa membuat hatinya bisa lebih tenang dan bahagia. Ketika berada di penjara, William banyak menghabiskan waktunya dengan mengasah kemampuan dalam menghitung kartu agar ketika suatu saat nanti dia bebas dari penjara, dia bisa menjadi penjudi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan inilah The Card Counter. Singkat cerita, William yang sudah terbebas dari penjara terlihat sedang bermain poker di salah satu meja sebuah kasino dan tanpa perlawanan berarti dia pun berhasil merauh peratusan dolar dan memutuskan untuk berhenti setelah mendapatkan uang yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya selama beberapa hari. William pun pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat, namun ada kebiasaan aneh yang dilakukannya, yaitu selalu membungkus semua perobotan kamar dengan kain berwarna putih. Hal tersebut dia lakukan karena sudah ketergantungan dengan set-up penjara yang sempat menjadi tempat tinggalnya dan sebelum tidur, dia juga selalu menuliskan kesehariannya dalam sebuah buku diari. Malam harinya, dia kembali pergi ke sebuah kasino yang tanpa sengaja malah bertemu dengan seorang wanita cantik bernama La Linda. Sebenarnya Linda sangat mengagumi keahlian William dalam bermain kartu, namun dia juga masih bertanya tentang alasan William selalu memberikan taruhan yang sangat kecil, padahal dia merupakan seorang ahli yang tak pernah terkalahkan. Linda pun menawarkan sebuah sentikan modal agar Will dapat bermain di meja yang lebih besar, akan tetapi William selalu menolak yang ditawarkan oleh Linda karena ternyata tujuan William bermain poker hanya untuk menghabiskan waktu semata. Mendengar hal tersebut, Linda lantas mengajak William untuk bermain kartu bersamanya hingga akhirnya William pun menerima ajakan dari Linda dan tanpa mendapatkan kesulitan, William berhasil mengalahkan wanita itu dengan cukup telak. Setibanya di hotel, William langsung bercerita ke dalam dairinya bahwa dia tidak akan berhutang karena itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Dia juga bercerita bahwa dirinya mempunyai sebuah beban moral yang telah dia bawa dari masa lalu dan itu cukup menyiksanya ditambah dengan penyesalan tak berujung karena dirinya sendiri tak tahu apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Singkat cerita, beberapa jam kemudian setelah dia bangun dari tidurnya yang cuma sebentar dan tidak bisa tidur lagi, William memutuskan untuk pergi lagi ke kasino yang secara kebetulan di sana sedang mengadakan sebuah seminar tentang aplikasi penegak hukum yang dibawakan oleh ex-mayor bernama John Gordon. Karena merasa bosan dengan penjelasan Gordon, William pun memutuskan untuk keluar dari sana namun ketika beberapa langkah dia dari kursinya, William langsung dicegat oleh seorang anak bernama Kiri pakai C, dia bertanya kepada William tentang ingatannya terhadap Gordon dan dia juga memberikan kartu teleponnya jika suatu saat William membutuhkannya dia bisa menghubungi Kiri kapan saja lalu setelah menerima kartu tersebut, dia pun pulang dan kembali melanjutkan istirahatnya. Namun saat William sedang istirahat di kamarnya, dia kembali dihantui mimpi buruknya ketika dia masih berada di dalam penjara karena tidak bisa tidur, William memutuskan untuk pergi ke hotel yang ditempatkan oleh Kiri dan langsung menelponnya. Setelah mereka bertemu, Kiri langsung bercerita bahwa dia mengenal William dengan cukup baik dia juga tahu bahwa William terjerat sebuah kasus sehingga mengharuskan dirinya di penjara dan mendengar hal tersebut, William mulai bertanya tentang maksud dan tujuan Kiri melibatkannya dalam semua ini. Ternyata semua berawal ketika ayah Kiri yang bekerja di kepolisian bernama Gordon namun tiba-tiba dia diberhentikan secara tidak hormat setelah dikambing hitamkan oleh atasannya yang tiadalin adalah Gordon dan pasca pemecetan itu, ayahnya sering mabuk-mabukan dan mulai menghajar anak dan istrinya. Karena merasa frustasi, ibu Kiri pun meninggalkan ayah dan dirinya sehingga membuat Kiri menjadi objek untuk dihajar oleh sang ayah namun tak berselang lama, ayahnya pun memutuskan untuk bunuh diri dan dari sana, Kiri menyalahgunakan segala sesuatu yang telah terjadi pada Gordon yang kemudian mengajak William untuk menangkap, membunuh dan menyiksanya sebagai bentuk balas endam atas apa yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, William langsung menolak dengan tegas dan langsung pergi meninggalkan William saat itu juga. Kesokan harinya, William kembali menghubungi Kiri untuk mengajaknya ikut dalam perjalanan panjangnya dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Kiri pun menyutuju untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah kasino William memberikan sedikit uang ke berakhirik untuk bermain judi bola sedangkan William pergi ke tempat lain untuk bermain blackjack dan William pun menghubungilah Linda untuk menanyakan kembali tawarannya terkait pendanaan yang akan dia dapatkan untuk bermain judi. Dan tidak berselang lama, akhirnya Linda pun datang ke tempat William yang kemudian dia langsung diperkenalkan ke berakhirik Setelah acara perkenalan selesai, William meminta Kiri untuk meninggalkan mereka berdua dan di sana, William berkata kepada Linda untuk mempersiapkan pendanaan karena mungkin dirinya akan membutuhkan tabungan yang cukup besar. Kesokan harinya di sebuah kafe, William mengajarkan Kiri beberapa trik dalam bermain poker terlihat Kiri sangat mengagumi skill yang dimiliki O.L. William dalam bermain poker dan di tengah perbincangan, William menanyakan perkembangan tentang rencana pembunuhan dan Gordon ke belak kiri. William kembali menanyakan rencana apa yang akan dilakukannya untuk menghendapi Gordon namun setelah mendengar rencana sederhana dari Kiri, William pun memintanya untuk berhenti karena menurutnya hal itu tidak ada direncanakan dengan matang dan akan sangat beresiko besar untuk dirinya. Singkat cerita, turnamen poker pun dimulai meski mendapat lawan yang sangat merat seperti Tuan USA tapi dia berhasil membawa beberapa ribu uang yang dia dapatkan dari meja judinya dan setelah permainan selesai, dia pun membagi uang yang dia dapatkan dengan Linda sebagaimana yang telah mereka sepakati di awal. Setelah turnamen selesai, William bergegas menuju penginapannya dan langsung menulis kisahnya ketika dulu masih bersama Gordon dan barulah diketahui bahwa ternyata William merupakan seorang polisi yang bertugas untuk menyiksa para kriminal bersama seorang mayor bernama Gordon. Kemudian atas kasus tersebut, semua orang yang terdapat dalam foto langsung dipenjara sedangkan Gordon sendiri dibebaskan karena tidak adanya bukti bahwa dia juga merupakan salah satu dari kelompok penyiksa tahanan tersebut. Siangnya, William mengajak Kirk untuk singgah ke sebuah penjara militer atau bisa dikatakan merupakan tempat tinggalnya selama 10 tahun lebih namun ketika hendak masuk ke dalam, Kirk menolak untuk ikut karena takut William akan memenjarakannya. Selesai dari penjara, Kirk memperlihatkan sebuah aplikasi bernama Google Earth kepada William yang tentunya mungkin akan membuat William terkagum-kagum karena aplikasi tersebut dapat memperlihatkan lokasi rumah Gordon berikut dengan gambarnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian William kembali mengikuti turnamen di sebuah kota yang berbeda. Dia memulainya dari babak penyisihan dengan peserta yang sangat banyak namun dia tidak pernah menemukan hambatan yang berarti di sana. Setelah selesai bertanding, Linda memberitahu William kalau dia mendapat tawar sponsor dengan nilai yang cukup besar dan William cukup memakai kaos sponsor tersebut ketika sedang bermain poker namun William menolak karena tujuannya menurut Linda hanya untuk bermain poker, bukan yang lain. Dia juga mengatakan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengumpulkan uang demi membantu Kirik melunasi hutang finansialnya. Mendengar hal tersebut, Linda hanya bisa mendukung keputusan William yang sangat mulia tersebut. Permainan kembali dilanjutkan dengan kemenangan William yang tidak dapat dihindarkan lagi dan setelah selesai dia menghampiri Kirik untuk sedikit berbincang dengannya Kirik mengatakan bahwa dia mulai bosan dengan kehidupan William yang sangat monoton dan terus mengulang keseharian yang sama setiap harinya. Mendengar hal tersebut, William cukup dibuat marah hingga langsung mengajak Kirik ke hotelnya dan dengan perasaan takut yang disertai was-was, Kirik pun terpaksa mengikuti William untuk singgah di hotelnya. Sesampainya di sana, William langsung memberikan uang sebesar 150 ribu dolar dan mengabsen seluruh hutang berikut dengan kebutuhan Kirik untuk biaya hidupnya. Dia meminta kesepakatan kepada Kirik untuk pergi menemui ibunya dan melunasi semua hutang yang dimiliki mereka dan jika dia melanggar kesepakatan tersebut, maka William akan menemukan dan membunuhnya. Kesokan harinya, William mendatangi Linda dan mengungkapkan perasaan yang sudah lama dia pendam sekaligus menepati janjinya kepada Kirik. Tak lama kemudian, Kirik mengirimkan sebuah video dirinya sedang menelpon dengan sang ibu dan dalam beberapa hari ke depan, dia akan pergi menemui ibunya. Singkat cerita, babak final turnamen poker pun tiba di babak ini jumlah peserta yang tersisa hanya tinggal 5 orang saja pertandingan pun berjalan sangat seru dan ketat walau sudah berlangsung lama namun masih belum ada seseorang yang bisa keluar sebagai pemenangnya karena sudah ada satu orang yang gugur maka pemain yang tersisa pun diberikan waktu untuk beristirahat. Saat istirahat, William menerima sebuah pesan dari seseorang dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pesan itu berasal dari Kirik yang sedang berada di depan rumah Gordon. Permainan pun dilanjutkan dan terlihat William menjadi sangat tidak fokus karena terlalu memikirkan nasib yang akan menimpa Kirik babak demi babak berhasil dimenangkan oleh lawannya hingga akhirnya William memutuskan untuk meminta izin dan bergegas untuk pulang ke penginapannya. Kekhawatiran William pun bertambah setelah melihat berita bahwa Gordon berhasil menembak mati orang yang mencoba membunuhnya yang tiada lain adalah Kirik William pun memutuskan untuk mendatangi rumah Gordon dan memberanikan diri untuk menuntut balas atas kejadian di masa lalu dan kematian anak didik kesayangannya. Saat Gordon memasuki rumah, dia sangat terkejut ketika melihat William sedang duduk di kursi rumahnya dia kembali mengingatkan Gordon bahwa dirinya merupakan prajurit yang harus menekam di penjara karena dikambing hitamkan oleh Gordon dan dia meminta agar Gordon mau bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Kirik. Meski William memegang senjata, dia memutuskan untuk membawa Gordon ke sebuah ruangan karena ingin agar masalah ini diselesaikan dengan cara jantan dan salah satu dari mereka harus mati. Akhirnya, William pun berhasil membunuh Gordon orang yang selama ini menghancurkan karirnya di militer kemudian dia langsung menyerahkan dirinya ke polisi agar langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku untuk seorang pembunuh. Di akhir cerita, Linda datang untuk menemui William di penjara dan dia sangat sedih ketika melihat William harus kembali menjadi seorang tahanan. Tamat, ending yang cukup membagongkan.